Oke, selanjutnya ya, nanti kan kita sudah menemukan beberapa pos agar. Akan di-share kembali sama Mr. Alpon ya, tentang materi yang tadi sudah tertampilkan. Itu kita tadi kan sudah sampai pada tahapan-tahapan di sini. Di mana dalam siklus hidrologi atau siklus air tadi sudah menyampaikan beberapa siswa ada mata kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Di mana kamu juga sudah menemukan maknanya, sudah mendapatkan artinya dengan sesing tadi ya, dengan browsing. Nah, kalau kita perhatikan dari kata siklus, dari kata siklus di sini, siklus itu berarti apa? Siklus itu berarti apa kira-kira? Berarti apa sih siklus? Perputaran. Perputaran. Perputaran di sini kita berlangsung secara teratur atau bagaimana? Teratur. Bisa enggak kira-kira setelah transpirasi itu, presipitasi, atau kemudian tiba-tiba langsung kondensasi itu, kita kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Bisa, karena ada prosesnya di sana ya. Ada prosesnya. Oke. Sekarang kita amati dari kislus atau daur hidup air di sini. Tadi di awal kan temanmu menyampaikan bahwa kenapa salah satu air tidak bisa habis sekalipun jumlahnya sedikit atau dalam retak geologi atau ruang yang berbeda, yang jauh, bisa mendapatkan air bersih. Ternyata pada dasarnya air ini ada yang namanya siklus, atau siklus air atau siklus-siklus. Kamu lihat, kamu amati. Kira-kira apa yang terjadi dengan gambar ini? Kira-kira yang terjadi apa dengan gambar ini? Siapa yang bisa? Saya, Mister. Silahkan. Bagaimana? Air mengalami penguapan karena contohnya sinar matahari. Lalu terjadi pembentukan awan yang disebut juga kondensasi. Kondensasi dibantu oleh transpirasi, yaitu adalah penguapan dari tanaman-tanaman yang terkena sinar matahari juga. Lalu terkiup angin, dan saat sudah terlalu jenuh, titik-titik air akan turun, lalu juga diserap oleh tanah untuk menjadi air cadangan. Ada juga air-air yang tidak diserap ke tanah dan menjadi siklus, menjadi runoff. Yaitu adalah air yang kembali ke laut atau ke danau. Ada yang lain? Ada pendapatan apa-apa yang lain? Atau kadang-kadang tidak sama atau ambil sama dan seterusnya? Silahkan. Coba. Siapa? Siapa yang bisa? Silahkan diangkat tangan. Atau langsung nyalakan lagi. Alan, silahkan. Silahkan. Yang pertama, terjadi evaporasi. Lalu terjadi pembutuhan awan atau kondensasi. Kemudian ada suatu proses yang unik, yaitu transpirasi. Transpirasi adalah air yang menguap dari tumbuhan. Lalu terjadi presipitasi. Menurut saya, setelah itu infiltrasi. Nah, air diserap oleh tanah, kemudian membentuk aliran air tanah yang menuju ke laut lagi. Oke. Dan itu berlangsung secara terus-menerus. Begitu ya, Alan ya? Iya. Berlangsung terputar terus, begitu. Nah, sekarang kita coba kaji kembali. Ada sinar matahari. Berarti di sini kamu lihat panah naik itu evaporasi. Tadi setelah kalian browsing di internet, kata dasar dari evaporasi itu artinya apa? Kata dasar. Artinya apa sih? Evaporasi. Penguapan. Penguapan. Nah, berarti yang menyebabkan penguapan di sini apa? Matahari. Matahari. Nah, kemudian karena semuanya mengumap, otomatis akan menggumpal perhubungan menjadi satu. Membentuk yang namanya awan. Kamu lihat di kondensasi ini gambar awan. Nah, kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa di sini awan, ini masih awan, tiba-tiba bisa turun hujan. Ini penyebabnya apa? Ini penyebabnya karena banyaknya air yang ditampung, kemudian terjadilah hujan. Kenapa? Karena awan itu tidak kuat untuk menahan air yang banyak. Awan tidak dapat menahan air yang lain. versinya, versinya yang lain. Tiba-tiba, bagaimana? Tiba-tiba bagaimana? Silahkan. Silahkan dinyalakan mic-nya. Ayo, Unis, bagaimana? Terlalu banyak. Terlalu banyaknya air yang bisa pohon mengeluarkan seperti uap gitu, awan meresap itu menjadi air yang tidak kuat lagi menahan air yang dituarkan menjadi hujan. Baik, kalau kita lihat, kamu lihat di sini, di sini lautannya luas. Kita analisa di sini. Lihatannya luas sekarang. Maka, karena ini letaknya dekat dengan pegurungan, maka suhunya ini rendah. Selain tekanan tadi, yang menyebabkan, menyebabkan faktor keduanya adalah rendahnya apa? Suhu, sehingga turunlah hujan. Tapi yang disampaikan adalah sudah benar. Karena tidak mampu menahan laju awan yang sudah berisi putiran-putiran air di atas itu. Nah, didukung dengan suhu yang rendah. Oleh sebab itu, akhirnya terjadi yang namanya presidivitas, yaitu peristiwa turunnya hujan. Peristiwa turunnya hujan. Nah, ini yang melihat. Kamu lihat, panas matahari membuat air ke laut danau menguap. Kemudian, nanti mengatakan. Betul enggak pendapatmu tadi? Wap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Iya, benar. Yang sudah kamu sampaikan, itu boleh sekali. Kemudian yang ketiga, apa? Yang selanjutnya, awan yang penuh dengan wap air terkumpul di udara dalam bentuk hujan. Dia akan kembali lagi, dan berputar terus. Dia akan berputar terus. Oke, selanjutnya. Setelah kamu tadi mengamati, melihat, mengakses, dan browsing. Sekarang kita dibuntut untuk bisa menceritakan atau menyajikan tembar. Bagaimana langkah-langkah yang tepatnya? Diskusikan dalam kelompok kalian. Silahkan. Silahkan diskusikan dalam kelompok kalian. Kita menggunakan pos APB tadi. Silahkan. Kira-kira bagi tugas. Kalau satu orang, satu kelompok enam, siapa yang apa? Evaporasi diawali dari apa? Misalnya artinya apa? Mengapa kemungkinan diawali satu-satu, satu anak satu. Satu peristiwakan biar cepat. Coba diulang. Mombok satu. Terlihat sudah diawali oleh Alem. Silahkan. Bagus. Kita diskusikan. Diskusikan di sana. Mister, ini satu orang, satu ya peristiwanya. Silahkan. Diskusikan. Sudah. Kamu pimpin kelompokmu sendiri-sendiri. Buat semuanya pelajaran itu menjadi, belajar kalian menjadi menyenangkan. Silahkan diskusikan dengan teman-teman. Karena kegiatan kita itu mengoptimalkan kemampuannya anak-anak. Jadi anak-anak belajar ya seperti ini. Namanya belajar yang betul. Namanya aktivitas belajar. Belajar. Kita menyenangkan. Nanti silahkan. Boleh. Boleh menyaksikan. Sudah. Nah ini bisa kamu gambarkan. Boleh digambarkan di buku gambar. Gambarkan hal yang pertama saja. Silahkan di awal diagramnya apa? Dibuat sebutnya. Sebutnya seperti apa? Nanti itu ya sudah kamu dapatkan bagaimana. Silahkan gambarkan. Silahkan divisualisasikan. Kemudian nanti kita presentasikan perjamaat. Masing-masing kompok ya. Gambarnya bagaimana? Silahkan stresing di internet. Boleh. Boleh. Nanti saya jadikan kalau beberapa siswa nanti bisa dibutuhkan menggunakan jadet kalian masing-masingnya. Kalau kita cermati itu nampak. Coba di grupnya hasil diskusinya bisa dibacakan di kelompok 1. Kelompok 1 kelompoknya siapa? Kelompok 1 kelompoknya siapa? Mister, halo. Ya, halo. Kelompok 1. Ini kalau Mister cek kelompok 1 sudah bisa. Atau kelompok 2? Enggak apa-apa. Kelompok 2 juga enggak apa-apa. Silahkan. Kalau satu anggota dari kelompok 2 ada yang enggak masuk, Mister. Oh, enggak, sakit. Enggak apa-apa. Ini sudah di wakili yang ada saja. Ayo, coba. Silahkan. Kelompok 2 di awal dari siapa? Silahkan kelompok 2. Ayo, kelompok 2 dulu hasil diskusinya disampaikan. Ini Mister baca hasil diskusi kalian. Coba kamu bacakan. Silahkan. Ayo. Ayo, kelompok 2 atau kelompok 1. Silahkan. Siapa ini yang mengawali? Halo? Halo? Mister. Iya, silahkan. Ayo. Silahkan di sini, Mister. Ayo, silahkan di awali. Itu. Itu kan tadi Louis kan mau mulai duluan. Sudah, yang ada saja. Enggak apa-apa. Satu orang mengawali, mewakili teman-teman yang lain. Enggak apa-apa. Silahkan. Yang penting itu hasil kerja kalian. Silahkan. Ayo. Boleh kamu bacakan, Rici. Silahkan. Silahkan hasil diskusinya dibacakan, Rici. Singkat-singkat saja. Ayo. Halo, Rici. Sebentar, Mister. Mister masuk diskusi. Oke. Ya sudah, tinggal dibacakan saja. Hasil diskusinya itu kan sudah. Mister sudah baca ini. Tinggal kamu membacakan ulang saja ini. Sudah masuk di grup ini. Di grup diskusi sudah ada. Tinggal kamu membacakan, supaya kelompok yang satu tahu, gitu ya. Hasil diskusi kamu. Ya, gitu ya. Dan nanti teman-teman informasinya semakin lengkap. Ya kan? Jadi semua dapat. Nanti kelompok satu juga demikian. Dapat dari kelompok dua. Kelompok dua juga dapat dari kelompok satu. Silahkan. Ayo, Rici. Oke. Ayo. Evaporasi adalah penguapan dari air laut yang disebabkan oleh sinar matahari yang panas. Transpirasi adalah penguapan dari tumbuhan karena terkena sinar matahari. Ya, terus. Kondensasi adalah pembentukan awan dari uap air yang menjadi titik air di udara karena suhu udara yang rendah. Terlanjut. Bagus. Presipitasi adalah setiap produk. Presipitasi. Siapa ini presipitasi? Lanjut. Diwakili, Cari. Silahkan. Presipitasi adalah turunnya air hujan dari udara ke permukaan tanah. Nah, itu yang beberapa yang sudah disaksikan kelompok. Kelompok dua ya, betul ya? Oke, bagaimana dengan kelompok satu? Belum lengkap, Pak. Oh, belum lengkap. Masih ada lagi? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Sudah lagi. Oke, silahkan dilengkapi. Infiltrasi adalah penyerapan air ke dalam tanah, lalu disaring oleh akar-akar dari tumbuhan dan juga dibersihkan agar bisa dipakai langsung saat dibutuhkan. Air yang tidak diserap oleh tanah akan mengalami runoff, yaitu adalah air yang akan mengalir kembali ke asalnya, yaitu adalah laut dan danau. Sekian, terima kasih, Mr. Oke, siap. Baik. Kelompok satu, silahkan. Satu, lanjut. Langsung saja. Nyalakan micnya, silahkan. Suara. Sampaikan. Apa yang sudah kamu diskusikan? Evaporasi. Evaporasi adalah pengelopan air laut karena sinar matahari. Terus, ngapain? Ayo, kompas satu. Ayo, kompas satu. Kondensasi, yaitu proses berkumpulnya air dari keadaan suhu panas menjadi dingin. Oke, terus? Precipitasi merupakan produk dari kondensasi. Precipitasi dapat terjadi karena adanya peninginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Ya, terus? Infiltrasi adalah proses penyerapan air hujan ke dalam tanah. Transpirasi adalah penguapan dari tanaman yang terkena sinar matahari. Oke, berarti bisa kamu dari yang sudah kamu sampaikan tadi, hari kelompok satu dan dua, kita diawali apa tadi? Kikus air itu dilakukan urut mulai dari apa? Terurutan. Tapi awalnya adalah karena adanya sinar matahari. Betul kan? Ya, sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi? Sehingga terjadi? Penguapan. Setelah penguapan, kemudian muncullah peristiwa Membentukkan awan. Kondensasi. Mengapa muncul peristiwa kondensasi? Karena? Karena seudara yang dingin yang membentuk uap air menjadi titik-titik air. Ya, masih dikondensasi ya. Kemudian ada precipitasi. Ini peristiwa burunya hujan. Hujan. Ya, itu dia. Jadi yang bisa kamu ambil. Nah, sekarang. Sekarang kita masuk ada yang lebih berpikir lagi. Ada sebuah masalah besar di sini. Kita ditutup-tutup bisa higher order dingin. Bagaimana sih kita berpikir lebih tinggi lagi? Oke. Ya. Masukkan pesaji gambar yang kosong demikian. Coba. Saya minta. Valentino. Bagaimana? Yuk. Valentino kelompok berapa? Valentino. Valentino kelompok berapa? Saya kelompok satu. Kelompok satu. Atau gini aja. Silahkan bentukkan. Kelompok satu yang mau presentasi siapa? Kelompok dua yang mau presentasi siapa? Silahkan. Mewakili saja. Yang mewakili kelompok satu siapa? Halo, mister. Halo. Ya. Halo. Kelompok satu diwakili siapa? Kelompok satu. Valentino. Oke. Iya, mister. Alan. Atau Valentino, atau Alan, atau siapa? Silahkan. Saya, mister. Valen. Baik. Siapa? Alan, ya. Si seorangnya siapa? Valen. Valen, ya. Oke, silahkan. Valen, kelompok satu. Kelompok dua persiapan? Silahkan. Presentasi, Kak. Air laut menguap dan membentuk awan. Lalu terjadi pembentukan awan atau air laut naik menguap karena sinar matahari dan tertampung di awan. Lalu awan mulai bergerak karena tertiup angin ke tempat yang lebih tinggi. Lalu turunlah hujan di sana. Dan air yang terjatuh di sana masuk ke dalam tanah dan mengalir ke laut lagi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan. Bagus ya. Sudah mewakili kelompok satu. Yang mewakili kelompok dua, siapa? Yang mewakili yang? Saya diskusi kelompok dua. Itu ya, mister. Ya, silahkan. Nah, pertamanya terjadi proses evaporasi, yaitu penguapan dari panas matahari yang membuat air dari lautan menguap menjadi awan. Terjadi juga penguapan dari tumbuhan, yaitu transperasi, dan akan menguap menjadi awan juga. Terjadi kondensasi, yaitu pembentukan awan, karena suhu udara yang dingin, sehingga uap-uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air. Awan akan bergerak menuju permukaan rendah, dan akan terjadi proses presipitasi, yaitu turunnya air hujan ke permukaan tanah. Sebagian dari air hujan akan diserap oleh tanah, dan menjadi cadangan air. Sedangkan, sebagian lagi akan kembali ke danau dan juga lautan. Baik, sudah ini yang kita diskusikan. Hasil mewakili saya kelompok dua, lengkap sekali ya, yang disampaikan si Charlie. Jadi, Tuan-anak, ya, sudah, kalian sudah bisa memberikan dan menyajikan yang terbaik dari hasil diskusi kelompok, ya. Ini nanti menandakan bahwa apa yang kita diskusikan ini menjadi benar-benar berbahaya. Nah, pesan terakhir, kita itu untuk tutup, kita harus hemat air, jaga kebersihan dan seterusnya. Ini lho, kata-kata ini, kata-kata yang kamu baca ini, kira-kira apa sih gambar ini dinamakan apa. Gambar, poster hemat air. Mengapa kalau kita harus hemat, apa alasannya salah satunya? Kalau kita hubungan dengan pembelajaran tadi, kalau kamu dapatkan. Karena air sulit didapat. Air sulit didapat. Makanya kita tidak boleh buang-buang air seenaknya saja. Baik, terima kasih, Tuan-anak, untuk materi yang bisa kita lanjutkan bersama. Oke, ya. Nah, selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi untuk link-nya. Untuk link-nya, coba saya share. Halo, Mister. Ya, halo, kenapa? Evaluasi ya, kita akan lanjutkan pada evaluasi. Saya kirim di sana, silakan. Nah, silakan di, apa, kirimkan ke grup masing-masing. Ya, jangan lupa didokumentasikan, disimpan. Ya, silakan mengerjakan. Saya tunggu hasilnya. Ini, kita akan kaksikan bersama, supaya nanti kita bisa melihat berapa nilai yang sudah kita peroleh. Apakah ada yang remedi? Itu ya. Apakah ada yang remedi? Jangan lupa siapa nanti. Ya, mikrofonnya bisa di-off-kan dulu, silakan. Ini masih kosong ya, responnya ya. Responnya masih kosong. Kosong, silakan dikerjakan efek lembar evaluasinya. Sudah bisa akses semua? Apakah ada yang belum bisa mengakses? Untuk evaluasi kegiatan? Sudah bisa, mister. Sudah bisa? Sudah bisa, mister. Ya, silakan dikerjakan. Sudah bisa. Oke, saya akan, kita akan lihat semua prolel skormu. Di sini, nanti. Ini. Masih kosong, belum ada. Ya, silakan dikerjakan dulu. Mister akan menyiapkan beberapa temannya. Mister akan menyiapkan beberapa teman-berapa 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 teman. Ini sedang mengerjakan air tabu. Oke, anak-anak. Itu untuk link-nya ya. Untuk link-nya bagaimana? Sudah bisa diakses semua? Sudah bisa terakses semua? Sudah selesai mengerjakan ya? Belum, mister. Belum, ayo silakan. Ya, waktunya. 5 menit. Beran penting dalam daur air. Pohon-pohon berfungsi untuk... Pohon-pohon berfungsi untuk menyiapkan kegiatan manusia di bawah ini yang berdampak positif. Pohon-pohon berfungsi untuk menyiapkan kegiatan manusia di bawah ini. Pohon-pohon berfungsi untuk menyiapkan kegiatan manusia di bawah ini yang berfungsi untuk menyiapkan kegiatan manusia di bawah ini yang berfungsi untuk menyiapkan kegiatan manusia. Berfungsi untuk menyiapkan kegiatan manusia di bawah ini yang berfungsi untuk menyiapkan kegiatan manusia. Berfungsi untuk menyiapkan kegiatan manusia di bawah ini yang berfungsi untuk menyiapkan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia. Bisa ya? Oke. Nanti bisa dilakukan kembali. Itu. Pokoknya harus terakses. Yang penting kamu juga login. Oke, baik. Nah, sekarang. Sekarang. Yang saya minta. Ini kita akan menuju. Setelah kalian mengerjakan soal evaluasi ini, nanti hasilnya berapa, nanti hasilnya akan ada di respons ini. Otomatis nanti akan terekam dan nanti akan langsung saya spread. Ya, karena langsung saya spread sehingga melalui email kalian nanti bisa kalian terima. Nah, sekarang semua bisa kembali ke layar utama. Sebelum kita akhiri pembelajaran, nanti, ya, di menit-menit terakhir ini, kita coba akan merefleksikan kembali. Tapi, kita dahulu dulu dengan bayangan video. Kita akan merefleksikan kembali kegiatan kita. Tapi, kita lihat video terlebih. Maksimal 10 maksimal. Terima kasih. 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 Terima kasih.